Untuk yang sudah berhasil memunculkan kembali daerahnya, silakan Bapak dan Ibu mengirimkan teks ketemu di kolom chat. Baik, sudah banyak yang ketemu. Ini kita tinggal beberapa langkah lagi saja untuk berhasil membuat animasi yang tadi. Kita tinggal beberapa langkah lagi saja. Jadi kita akan sedikit bercepat langkahnya, karena langkahnya kurang lebih akan sama seperti tadi. Silakan Bapak dan Ibu, jika sudah, sudah ketemu, ini banyak yang sudah ketemu. Klik kanan di frame 30 sejajar layar animasi. Klik kanan di frame 30 sejajar layar animasi. Frame 30, layar animasi. Klik kanan di sini. Harus pas ya di situ. Klik kanan sejajar layar animasi. Kemudian pilih Insert Keyframe. Pilih Insert Keyframe. Sehingga nanti akan muncul bulatan yang seperti tadi. Silakan Bapak ikuti, Bapak dan Ibu ikuti. Klik kanan di frame 30 sejajar layar animasi. Sehingga nanti akan muncul pilihan dan pilih Insert Keyframe. Yang ini ya, Insert Keyframe. Mungkin saya akan ulangi perbedaan antara Insert Frame dan Insert Keyframe. Insert Frame itu ketika kita tidak menginginkan perubahan. Dan Insert Keyframe ketika kita menginginkan perubahan. Apa perubahan yang kita inginkan pada layar animasi ini? Perubahannya adalah perpindahan posisi dari yang tadinya sebelah kiri menjadi ke sebelah kanan. Baik, langkah selanjutnya adalah dengan klik kanan pada frame ke 60 sejajar layar jajar genjang. Sebelah sini ya. Frame ke 60 sejajar layar jajar genjang. Kemudian pilih Insert Frame. Klik kanan pada frame 60 sejajar layar jajar genjang sebelah sini. Kemudian pilih Insert Frame. Maka yang terjadi dengan jajar genjang yang Bapak dan Ibu miliki adalah jajar genjangnya jadi hanya sepotong. Kalau yang sudah seperti ini sama, seperti yang muncul di layar, silakan kirimkan tag sepotong di kolom chat. Agar kita lanjut ke langkah animasinya. Ini langkah terakhir animasinya. Alhamdulillah banyak sekali yang sudah bisa mengikuti. Untuk Bapak dan Ibu yang merasa tertinggal atau baru bergabung, mungkin nanti akan ada rekaman yang dikirimkan. Rekaman tentang pelatihan ini. Ataupun modul yang akan dibagikan yang bisa Bapak dan Ibu miliki. Bapak dan Ibu ikuti langkah-langkahnya sama persis seperti yang saya lakukan saat ini. Baik, untuk langkah selanjutnya, ini adalah dua langkah terakhir. Silakan Bapak dan Ibu klik kanan juga pada frame 60 sejajar layar animasi. Kemudian pilih kemudian pilih insert keyframe. Kemudian pilih putar kemudian pilih kemudian pilih insert keyframe. Kemudian pilih insert keyframe. Sehingga nanti jajar genjangnya kembali sempurna. Saya ulangi, jika sudah insert frame yang tadi, klik kanan di frame 60 sejajar layar animasi, yang ini. Kemudian klik kanan dan pilih insert keyframe. Kemudian. Untuk yang di frame 60 sejajar layar jajar genjang, itu tidak perlu ada buletan. Namun untuk di frame 60 sejajar layar animasi, itu harus ada buletan. Untuk di frame 60 sejajar jajar genjang, itu tidak apa-apa kalau misalkan tidak ada buletannya, kayak gini. Ini, sama. Tapi untuk yang di animasi, itu harus ada buletannya. Caranya kalau misalkan sudah terlanjur tidak ada buletannya, seperti ini. Bapak dan Ibu silakan undo atau edit undo. Kemudian ulangi lagi, klik kanan dan pilih insert keyframe. Insert keyframe. Nah, langkah terakhir. Silakan Bapak dan Ibu geserkan. Silakan Bapak dan Ibu geserkan. Potongan yang berwarna putih ini, yang ada titik-titik putihnya. Geserkan dengan lurus ke arah kanan. Saya ulangi. Jika sudah insert keyframe, silakan Bapak dan Ibu geserkan potongan yang sudah dibuat, yang ada titik-titik putihnya ini. Geserkan ke sebelah kanan dengan tepat, dengan lurus. Caranya adalah dengan pelan-pelan, dengan perlahan. Kemudian, jika sudah, silakan ubah warnanya. Ubah warna dari potongan yang kecil tadi, di sebelah sini, di area properties. Yang ada icon ember tumpahnya, silakan ganti warnanya menjadi warna yang berbeda, dengan jajar genjang yang Bapak-Ibu miliki. Misalkan kalau yang punya saya asalnya merah, saya ubah jadi biru. Jadi ada perubahannya. Jika kondisi jajar genjang yang Bapak-Ibu miliki sudah sama seperti di depan, di layar, silakan Bapak dan Ibu mengkormasi dengan mengirimkan teks beda di kolom chat. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan mengulangi, setelah tadi Bapak dan Ibu membuat keyframe di sini, silakan geserkan potongannya ke sebelah kanan, kemudian ubah warnanya menjadi warna yang berbeda dengan sebelumnya. Dan Bapak dan Ibu bisa melihat apa yang terjadi dengan jajar genjang yang sudah Bapak dan Ibu buat tadi. Caranya adalah bisa dengan menekan tombol enter di keyboard. Bisa diulangi dari awal mungkin, enter-nya. Untuk yang sudah berhasil, beranimasi seperti di depan, silakan mengkonfirmasi dengan mengirimkan bergerak di kolom chat. Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi sekali kepada Bapak dan Ibu yang sudah bisa mengikuti langkah demi langkah pembuatan animasi yang super simple ini, yang sangat sederhana sekali. Jadi yang bentuk dasarnya atau bangun datar awalnya adalah jajar genjang. Ini sesuai dengan mata pelajaran di SMP, matematika. dibuktikan dengan pendekatan bangun datar persegi panjang, maka akan beranimasi seperti ini. Jadi mungkin akan membantu Bapak dan Ibu yang kesulitan mendapatkan media hands-on atau media langsung. Jadi bisa menggunakan media flash ini. Namun untuk lebih bagusnya lagi, nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti modul yang akan dibagikan. Karena nanti bisa dilengkapi dengan keterangan-keterangan teks, ditambahkan rumus, dan ditambahkan tulisan-tulisan lain. Ataupun ada animasi yang bisa berkedip atau memutar, atau area lintasan animasinya tidak lempeng ke sini, bisa ke bawah, bisa berputar ke atas. Itu disesuaikan dengan kreativitas dari Bapak dan Ibu miliki. Nanti modulnya akan dibagikan, beserta recordingnya juga akan dilakukan. Apabila ada Bapak dan Ibu yang masih belum bisa mengikuti sampai selesai. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah bisa mengikuti sampai selesai, nanti akan ada modul yang dibagikan. Agar animasi yang sudah dibuat saat ini bisa menjadi lebih cantik dan lebih sempurna. Mungkin nanti akan ada tugas juga sebagai tiket agar Bapak dan Ibu bisa mengikuti pertemuan kedua. Tentunya dengan materi yang meningkat levelnya dan bisa digunakan untuk menghasilkan aplikasi yang sudah tadi di awal saya contohkan. Mungkin itu untuk tutorial awal dari Adobe Flash kita, yaitu dengan menganimasikan sementara. Bisa? Ya, Ibu. Tolong di, ini sekalian bagaimana menyimpan lalu itu mempublish. Yang selanjutnya agar file yang sudah kita buat ini bisa tersimpan, kita cukup klik file lalu save seperti tadi untuk menyimpan file VLA-nya yang bisa di-edit lagi nanti suatu waktu. Dan kita bisa mempublishnya. Publish itu adalah ketika kita sudah selesai misalkan membuat sebuah media pembelajaran dan kita ingin membagikannya kepada peserta didik kita atau ke siswa-siswa kita. Nah, itu kita harus di-publish dulu. Cara mempublishnya, Bapak dan Ibu silahkan klik file. Klik file, kemudian ke bawah ada publish setting. Klik file, kemudian pilih publish setting. Nanti akan muncul kotak dialog seperti berikut. Kemudian yang dicentang adalah flash-nya dicentang. Ini kotak-nya dipilih, dicentang seperti ini. Kemudian yang harus dicentang selanjutnya adalah Xe, Windows Projector yang ini Xe. Jadi kita cukup mengekspor menjadi dua saja, yaitu SOF dan Xe-nya saja, sudah cukup. Jika sudah dicentang dua ini, silahkan klik publish. Yang ini klik publish. Nanti akan loading beberapa saat, seperti ini. Nah, ini untuk foldernya mungkin bisa Bapak-Ibu sesuaikan terlebih dahulu. Saya akan ulangi dari awal bagaimana caranya mempublish. Klik file. Publish setting. Kemudian ini dicentang yang flash-nya dan Windows Projector-nya. Kemudian bisa dipilih di mana akan disimpan filenya. Kemudian bisa di klik publish. Nanti setelah di klik publish, akan tersimpan di folder yang sudah Bapak-Ibu pilih. Sehingga file tersebutlah, yang ada di folder tersebutlah, yang Bapak-Ibu bisa bagikan ke siswa sebagai media pembelajaran. Mungkin seperti itu untuk materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan Pak Janawi, barangkali mau memandu untuk pertanyaan langsung. Terima kasih, Bu Nur, Pak Isham. Ini komputer saya juga muter terus berat mungkin. Baik, Bapak-Ibu ada dua hal yang pertama ingin saya sampaikan ke Bapak-Ibu peserta. Yang pertama mohon mengisi daftar hadir yang dikirimkan oleh Panitia NGMP dari chat itu. Mohon ke Panitia dari NGMP untuk menampilkan kembali di kolom chat daftar hadirnya. Supaya Bapak-Ibu nanti bisa ditilasnya untuk keperluan administrasi dalam pengiriman sertifikat dan mungkin bahan-bahan pedoman dan lain sebagainya dari pelatihan ini. Kemudian yang kedua, mohon Bapak-Ibu juga mengisi angket untuk kegiatan ini yang sudah saya share juga di chat. Mohon diisi seperti apa namanya, seadanya tentang media dan lain sebagainya. Nah, Bapak-Ibu mungkin juga saya ingin memberikan kesempatan Bapak-Ibu sekitar tiga orang pertanyaan. Kalau sudah juhur juga ini, Bu, sudah makan siang. Pak Isham, masih ada di ini? Masih. Masih, Pak. Iya, nanti saya masih tugas. Masih, ya, saya langsung kelewat. Kok saya milih awet ini? Kelewat, itu maksudnya. Kok ada yang bertanya secara langsung? Belum, belum, melewat. Oke, lihat. Ya, sudah lagi. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Saya ulangi lagi. Sudah durasi bisa diatur, gak setiap pergerakan. Nah, ini Pak Isham, ada. Selamat menikmati.